Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di iib channel bersama saya, iibu Jayanto Kali ini tema kita adalah Sudah sama-sama ada yang punya Bolehkah berdoa Memohon agar takdir kembali mempertemukan Kamu dengan mantanmu Ada cukup banyak ya Saya baca di komen-komen di video-video di channel kita ini Pertanyaan boleh tidak ustad Kalau sama-sama sudah ada yang punya Kemudian berdoa memohon kepada Allah Agar takdir kembali mempersatukan dia dengan mantannya Atau mantannya sudah ada yang punya Dia masih sendirian Masih single, masih jomblo Berdoa agar mantan berpisah dengan pasangannya Dan kembali kepada dia ya Jadi memang ya Sebenarnya Memaafkan tentu jauh lebih baik Ya Karena apa ya? Karena dengan memaafkan itu ya Tentu hati kita akan menjadi hati yang sehat Dan yang sudah punya pasangan juga Belajar bersyukur ya Jadi di dalam Surat Ibrahim ayat yang ketujuh ini Allah subhanahu wa ta'ala Mengajarkan kepada kita Bahwa jika kita pandai bersyukur Dengan nikmat yang Allah berikan ya Apapunlah pasangan yang ada di samping Atau di sisi Anda pada saat ini ya Maka akan Allah tambahkan nikmat yang lebih banyak lagi Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur Maka sesungguhnya Azabku sangat pedih Ya Surat Ibrahim ayat yang ketujuh La'in sakertum La'adzi dan nakum Wa la'in kafartum Inna'adza billah syadid Nah Hanya saja kan memang Realistis Dan manusiawi Jika kemudian Orang yang dikhianati Itu memang berbeda dengan Orang yang mengkhianati Bagi orang yang mengkhianati Meninggalkan dan pergi Dia bisa melupakan Atau pura-pura Tidak ingat Atau pura-pura Tidak pernah terjadi sesuatu Tetapi bagi orang yang ditinggalkan Bagi orang yang dikhianati Memang Rasa kecewa Ya Rasa sakit di hatinya Itu akan membekas terus Akan terkenang terus Dan akan teringat terus ya Nah maka memang Bagi orang yang Ditinggalkan sebenarnya memang Boleh saja Mau berdoa dengan doa Apa saja Yang dia inginkan Ya Dengan catatan Memang Kita dalam hal ini adalah orang yang Dikhianati Misal Dijanjikan akan Menikah dengan kita Dan dia pergi Setelah rampung Kuliahnya dapat pekerjaan Dia berjanji untuk Setia selamanya Tidak tahunya Berpaling ke orang ketiga ya Nah jadi Saat memang Terzolimi Itu memiliki hak Untuk berdoa Apa saja Yang Dia inginkan Maka dijelaskan La yuhibbullahul jahra Bisu'i minal qawli Illa Manzulima Wa kanallahu Sami'an alima Allah tidak menyukai Ucapan buruk Dengan terus terang Kecuali Oleh orang yang Dianiaya Allah maha mendengar Lagi maha Mengetahui Ya Jadi Allah maha Mengetahui Apakah kita ini Tersolimi Atau tidak Kalau memang kita Tersolimi Maka Boleh Bebas Mau berdoa Apa saja ya Termasuk tadi Berdoa mungkin Agar mantan Berpisah dari Pasangannya Ya silahkan saja Nah Bahwasanya Memang Berdoa Itu Pada akhirnya Hasilnya Kembali Kepada Kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin kita Berfikir ya Kok saya ini Orang yang Terzolimi Berdoa Agar mantan Berpisah dengan Pasangannya Agar kembali Kepada saya Kok Tidak Balik-balik Juga Padahal Doa orang yang Terzolimi Itu kan doa yang Terkabul Ya Kenapa Tidak kunjung Allah kabulkan juga Karena Allah Tahu Yang terbaik Untuk kita Ya Belum tentu Mantan kembali Kemudian Anda akan Bahagia juga Apakah Mantan yang Setelah bersama Orang ketiga ini Masih sama Dengan mantan Yang dulu Anda kenal Ya Nah Maka Allah Tahu Yang terbaik Untuk kita Ya Allah Kalau kemudian Mengabulkan Sesuatu Tentu itu Yang terbaik Tetapi Ketika Belum Terkabul Atau Tidak Dikabulkan Tentulah Itu cara Allah Untuk Menyelamatkan Kita Dari Mudarat Yang Lebih Besar Lagi Di Kemudian Hari Ya Nah Tetapi Bahwa Memang Berdoa Itu adalah Satu-satunya Jalan Dan Cara Untuk Bisa Mengubah Takdir Takdir Kecuali Kecuali Dengan Berbuat Baik Sesungguhnya Orang Yang Terhambat Rezekinya Karena Dosa-dosa Yang Di Perbuatnya Ya Nah Jadi Menjawab Pertanyaan Itu Boleh Tidak Berdoa Seperti Itu Ya Kalau Masalah Boleh Berdoanya Boleh-boleh Saja Ya Tetapi Bahwa Memang Kita Tidak Pernah Taukan Yang Terbaik Untuk Hidup Kita Apakah Dengan Mantan Ataukah Dengan Siapa Yang Penting Apapun Yang Allah Berikan Kepada Kita Hari Ini Saat Ini Kita Bersyukur Kita Berterima Kasih Kita Rawat Dengan Baik Kita Jaga Dengan Baik Karena Kalau Kita Bersyukur Dengan Apa Yang Allah Berikan Maka Nikmat Itu Akan Menjadi Bertambah Menjadi Berlimpah Manfaatnya Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alami Sawab Bilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersiukur 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 rus Terima kasih.